Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Mr.Payjo Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Trik dan cara mengakali perseneleng Cherry 1.0 yang oblak Jadi ini adalah perseneleng Cherry 1.0 Yang pickup ya, karena tuas persenelengnya bengkok Ini menandakan pickup kalau yang body tag, itu tuas persenelengnya lurus Oke, sahabat disini akan saya jelaskan tentang cara mengakali tuas perseneleng yang oblak Jadi sebenarnya di bawah perseneleng ini ada karet Karet namanya karet apa ya Karet perseneleng untuk yang bagian bawah Jadi ini sudah longgar, sudah oblak Jadinya agak susah untuk memindah gigi Dan akan saya akali menggunakan biring bekas sepeda motor Ini biring belakang motor ya Serinya 3601 kayaknya ya Kalau yang depan itu 3600 ini 3601 Yang penting yang kita cari untuk biringnya itu masuk di dalam bawah persenelengnya ini ya Ini masuk seperti ini Jadi nanti ini akan saya potong Dibuang bagian luar Terus dimanfaatkan bagian yang dalam saja Yang nanti untuk bagian bawah Di titik pakai last beer Kalau pas masuk seperti ini Tidak naik ke atas untuk Besi penahan tuas persenelengnya Ini nanti di bawah Sebenarnya kalau dibelikan Ada juga dijual di pasaran Cuman saya pernah beli kurang awet Karena bahannya memang karet ya Ini saya ganti menggunakan besi Mudah-mudahan awet kita mencoba bereksperimen Oke langsung saja untuk besi Bearingnya Bearing motornya Kita potong pakai gerinda Jadi diambil yang bagian tengahnya saja Oke sahabat ini sudah saya gerinda Untuk bearing bekasnya Yang mau kita ambil dalam manjatok Yang luarnya kita Buang saja Kita kumpulkan menjadi Besi rosok Dan yang paling bawah Ini nanti untuk bawah Ini nanti untuk bawah Dititik pakai Mesin last Biar nanti tidak Tidak naik untuk besi ring penahannya Disini menggunakan last listrik saja Seadanya Jadinya setelah Saya titik last Menjadi seperti ini Tujuhannya adalah Biar Rebuatan Ini tidak Lolos naik ke atas ya Jadi Titik last saja Untuk penahan Penahan Buat sebagian bawahnya Dan kita Haluskan pakai Gerinda Juga ya Untuk mesin Gerindanya Kita ganti matanya dulu Ini untuk Dalaman lakernya Saya Gerinda Sedikit Dikarenakan Untuk lubang Bawah perseneleng Itu lebih Kecil ya Untuk Biar bisa masuk Dikurangi Diameter Luarnya Menggunakan Gerinda Jadinya Seperti ini Terus yang Agak bawah Ini agak Dihaluskan lagi Dikit Biar Masuknya bisa Longgar Oke Sahabat Langsung saja Untuk penempatan Penempatan Cincin Yang kita Buat Tadi Yaitu Ini adalah Letak Daripada Tuas Perseneleng Jari Satu Kosong Ini Pickup Jadi Letaknya Adalah Di Paling Bawah Ini Disini Ini Sebelahnya Ada Karet Apa Ya Namanya Karet Stabilizer Perseneleng Kalau Tidak Salah Ya Jadinya Karena Karetnya Sudah Habis Sudah Minta Ganti Dan Saya Kali Pakai Dalaman Lakar Kita Gerinda Luarnya Biar Agak Tipis Dan Nanti Bisa Masuk Kedalam Lubang Ada Di Bawah Sini Ini Kita Masukkan Dulu Nah Jadinya Kelihatan Jadinya Seperti Ini Ini Adalah Ring Yang Kita Buat Tadi Dari Bekas Laker Sepeda Motor Letaknya Di Bawah Dan Setelah Itu Coba Masukkan Untuk Tuas Persneleng Nah Jadinya Seperti Ini Masuk Kedalam Kedalam Ketengah Maksud Saya Nah Seperti Itu Itu Adalah Ring Yang Saya Buat Tadi Jadi Ini Adalah Mengurangi Mengurangi Oblak Persneleng Dengan Cara Sederhana Terus Yang Terakhir Yang Perlu Kita Pasang Adalah Sepi Penahan Persneleng Biar Enggak Mutar Mutar Bisa Diputar Seperti Ini Dipasang Dulu Jangan Lupa Ini Ada Bekas Lubang Nah Seperti Ini Teman Teman Setelah Sampai Kebelakang Terus Pasang Penguncinya Ini Sebagai Penguncinya Biar Enggak Lepas Landas Tentunya Oke Seperti Ini Terus Dijapit Ujungnya Pakai Terang Atau Dibengkokkan Yang Penting Bengkok Saja Ya Karena Kalau Enggak Dibengkokkan Nanti Lepas Nah Ini Sudah Mendingan Kawan Untuk Mengatasi Tuas Persengeleng Oblak Pada Mobil Suzuki Jari 1 0 Pickup Sudah Mendingan Untuk Oper Tidak Seperti Tadi Terus Tinggal Kita Kasih Saja Stempet Atau Oli Juga Bisa Atau Grease Minyak Gemuk Sama Juga Ya Biar Agak Licin Karena Ini Besi Sama Besi Mudah Mudah Namet Kau Sapat Sekian Video Dari Saya Tentang Trik Dan Cara Mengakali Perseneleng Jari Satu Koso Semua Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe